Halo teman kece, how are you today? Are you good? Alright! Kembali lagi bersama Kak April dan di video kali ini kita akan membahas soal bahasa Inggris dengan topik holidays atau liburan Nah teman kece, simak dulu pertanyaan berikut Choose the right answer When we go camping, we can dot-dot-dot Nah teman kece, sekarang kita terjemahkan dulu soal yang diberikan Pilihlah jawaban yang benar Saat kita pergi berkemah, kita bisa titik-titik Nah pilihan jawaban A Berenang di laut dan mengumpulkan gerak Pilihan jawaban B Mempelajari hewan laut dan berlayar Pilihan jawaban C Pergi mendaki dan menikmati alam Pilihan jawaban D Melihat matahari terbenam dan berjemur Nah teman kece, pada soal ini Kita ditanya nih tentang aktivitas yang bisa kita lakukan ketika sedang berkemah Hayo, udah pernah kemah belum? Kalau sudah pernah kemah pasti tahu nih jawabannya Nah untuk dapat menjawab soal ini dengan benar Kita bisa melihat masing-masing pilihan jawabannya Kemudian dicocokkan dengan soalnya Pilihan jawaban A Swim in the sea and collect shells Bisa gak nih kalau misalnya lagi berkemah Kita berenang dan mengumpulkan kerak Tidak bisa ya Karena kita tidak bisa berenang di laut dan mengolasi kerang ketika berkemah Kita bisa melakukannya ketika berlibur di pantai Pilihan jawaban B Study sea animals and go sailing Bisa gak nih? Nah kita tidak bisa belajar tentang hewan laut ketika berkemah Kita bisa melakukannya ketika berlibur di pantai juga Nah pilihan jawaban C Go hiking and enjoy the nature Nah bisa gak kita mendaki dan menikmati alam ketika berkemah? Bisa dong Biasanya Hiking atau mendaki adalah salah satu kegiatan yang bisa didikmati ketika kita berkemah Biasanya kan kita kemah di pegunungan atau di gunung Nah sekalian nih kita mendaki dan menikmati Alam ketika kita berkemah Seperti itu ya Pilihan jawaban D Watch the sunset and do sunbathing Bisa gak nih? Kalau pas berkemah kita melihat sunset atau matahari terbenam dan berjemur Nah sebenarnya bisa untuk melihat sunset Tapi kalau sunbathing atau berjemur Biasanya dilakukan ketika kita berlibur di pantai Jadi pilihan jawabannya benar yang mana nih? Betul sekali pilihan jawaban C Go hiking and enjoy the nature Gimana? Mudah kan? Kalau mudah sekarang Kak April punya satu soal lagi Yang ketika teman keja semua bisa pilih jawaban yang benar Dan kemudian ketikan jawabannya di kolom komentar ya Kak April tunggu Ini adalah soalnya Ayo diketik pilihan jawabannya Oke Don't forget to like, comment, and subscribe And please share this video with your friends Also visit our website di kejercita.id Karena ada ribuan soal yang dilengkapi dengan pembahasan Yang bisa teman kece pelajari Jangan lupa untuk download aplikasi kita juga di Google Play Store Untuk mengerjakan soal kapanpun dan dimanapun Kejar Cita, Kejar Ilmu, Raih Cita Terima kasih telah menonton